Selamat siang, selamat siang Kak Evi, salam semoga. Hari ini banyak sekali anggota pramuka khususnya di Bogor Tengah yang melakukan vaksinasi karena kita himbau dari pramuka kuarca kota Bogor dan mereka semangat untuk dipaksinasi. Di sini bervariasi karena sekarang itu sudah diperbolehkan usia 12 sampai dengan 17 tahun, sampai 18 tahun. Nah di sini rentan tadi sudah kita lihat bahwa anak-anak pramuka dari tingkat penggalang dan penegak sudah berdatangan yaitu dari usia 12 tahun ke atas, 13 tahun misalnya penggalang, 13-14, kemudian di usia yang penegaknya 15, 16, 17. Dan mereka sudah mulai berdatangan dan mereka sangat antusias sekali dengan adanya vaksinasi tersebut. Alhamdulillah vaksinasi di Beraja Musika ini untuk seluruh warga kota Bogor terutama dan memang khususnya kita bagi perkecamatan Alhamdulillah lancar sampai saat ini dan antusias dan minat warga kayaknya sudah mulai tertarik dan memang sudah mulai membutuhkan karena ada yang sekolah, ada yang bekerja itu sudah mulai mewajibkan dengan vaksin. Jadi Alhamdulillah bisa dilihat di belakang kita ini sudah mulai ramai, ini baru tiga kelurahan saja dari pagi ya Alhamdulillah luar biasa sekali antusiasnya mereka. Vaksin itu sehat, vaksin itu halal dan tentunya bisa mencegah yang namanya dengan virus COVID-19 walaupun setelah vaksin masih ada yang bisa tertular, tapi dengan di vaksin kita menjadi lebih sehat, itu saja. Dengan penelitian di kota Bogor khususnya dari korban atau yang meninggal, 80% itu hampir yang belum dipaksin. Nah untuk itu, ihtiar kita tetap, kita harus mendukung program pemerintah dengan cara vaksinasi. Jadi jangan ragu-ragu lah kepada warga masyarakat kota Bogor khususnya adik-adik semua, pramuka dari penggalang dan penegak 12 sampai 18 tahun untuk segera datang ke sentra-sentra vaksinasi yang ada di kota Bogor. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari TV Pramuka, di sini ada adik kita dari penggalang. Oke, nama adik siapa? Perkenalkan ke pemerintah saya. Saya Nadira Kamila Azbi dari SMP Negeri 7 Kota Bogor dan saya sudah divaksin. Untuk teman-teman dan khususnya kakak-kakak Pramuka, umumnya warga kota Bogor jangan takut untuk divaksin. Tungg siang. Perkenalkan nama saya Alvira Zari Putri dari pangkalan SMP Negeri 7 Kota Bogor, kelas 9. Kelas 9? Oke, cerita dong. Tadi adik lagi di abis divaksin. Tadi Nadira ya yang divaksin sekarang adik ceritain bagaimana rasanya? Biasa aja sih. Biasa aja ya? Nggak, nggak grogi tadi kayak ada lihat yang banyak yang grogi, takut. Biasa aja. Selamat malam. Tengah dari siapa? Selamat malam, tersiap gila. Tidak puluh. Tadi sudah divaksin ya? Sudah. Gimana nih daripada rasanya setelah divaksin? Apa ya? Lega lah. Enggak gugur juga. Ya, seneng lah. Salam prangka. Dengan adik siapa? Putri Amanda. Dari sekolah mana nih? SMP Pegari 12. Tadi udah divaksin ya? Gimana nih rasanya setelah divaksin? Ya tadi sedikit takut. Bukup kelihatannya. Ya, gitu kan? Tadi kan disurnya sakit apa? Sakit. Sakit bukit ya. Terima kasih.